Kita beralih ke Majaleka, Jawa Barat, seorang warga menjadi korban penipuan Mafia Nasabah Bank di mana modusnya pelaku berpura-pura menolong kartu ATM korban yang tersangkut di ATM. Korban menceritakan kronologis kejadian kepada polisi yang menyelidiki tempat kejadian perkara di salah satu gerai anjungan tunai mandiri di SPBU Panyingkiran, Majalengka. Kartu ATM korban yang tersangkut di mesin memaksanya meminta bantuan orang lain yang dengan sukarela membantunya. Dalam waktu beberapa menit, kartu ATM korban pun bisa diselamatkan namun saat memeriksa selalu doa tabungan korban terkejut karena dana sebesar 30 juta rupiah tercatat keluar dari rekeningnya. Polisi menduga ada jaringan Mafia khusus mengincar Nasabah Bank dan sengaja beroperasi di gerai-gerai ATM. Karenanya warga diimbau untuk tidak meminta bantuan selain kepada petugas bank jika bersama masalah dalam transaksi ATM. Kalau informasi yang kita dapat bahwa ini sudah komplotan, sudah mafi ya? Artinya mereka profesional? Profesional untuk menipu masalah kekaitan dengan kartu ATM. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.